Halo Looking Lovers Pada video kali ini saya akan membahas negara kaya Ini 10 fakta unik Brunei Darussalam yang jarang kita ketahui Negara kecil satu ini bernama Brunei Merupakan negara tetangga Indonesia yang berada di bagian utara pulau Kalimantan Brunei menjadi salah satu negara dengan ekonomi terkaya dan susah di Asia Tenggara Semua hal itu disebabkan karena Brunei memiliki cadangan minyak dan gas alam yang melimpah Dan itu menjadi sumber utama kekayaannya Nah, banyak fakta menarik yang terkait dengan mangsa serumpun ini 10. Brunei memiliki istana terbesar di dunia Istana Nurul Iman adalah kediaman beresmi Sultan Brunei Ini juga berfungsi sebagai pusat pemerintah negara Istana ini terletak di lanskap yang indah di tepi sungai Brunei Istana ini memiliki 1788 kamar, 257 kamar mandi, mezit, garasi Dengan ruang untuk 110 mobil, 5 kolam renang, ruang perjangguan besar, dan banyak lagi Total luas lantai istana adalah sekitar 2.152.000 Kaki persegi yang menjadikan istana tempat tinggal terbesar dunia menurut Guinness World Records 9. Brunei memiliki pemukiman di atas sungai Sering dijulukin sebagai pandesia dari timur Kampung air adalah pemukiman bersejarah di sungai Brunei Saat mengelir melewati kota Bandar Seri Begawan Yang paling menarik dari pemukiman ini adalah dibangun di atas sungai Dan memiliki rumah dan bangunan lain ditopang oleh banggung yang berdiri di atas air Bangunan-bangunan disini saling berhubungan dengan jalan setapa Dan jembatan yang menciptakan pemukiman yang berdekatan Ini adalah tujuan wisata utama di negara ini 8. Brunei negara Asia pertama yang melarang pemotongan sirip hiu Penyiripan hiu adalah praktik yang memkejam dan merugikan kelangsungan hidup banyak spesies hiu Pada Juni 2013, Brunei menjadi negara Asia pertama yang melarang pemotongan sirip hiu Itu adalah langkah yang dipuji oleh seorang organisasi korum serpasi di seluruh dunia Menurut larangan ini, tidak ada spesies hiu yang bisa ditangkap atau didiratkan di perairan Brunei Darussalam Penjualan impor dan perdagangan produk hiu apapun juga dikriminalisasi di negara ini 7. Taman hiburan terbesar dan termahal di Asia Tenggara ada di Brunei Taman Jurodong adalah sebuah taman hiburan di Brunei yang didirikan pada tahun 1994 Terletak di Jurodong di distrik Brunei Muara negara itu Sebuah kekalahan 1 miliar USD dihabiskan dalam pembangunan dan itu didananya oleh pemerintah negara itu Taman ini dianggap sebagai taman terbesar dan termahal di Asia Tenggara Keenam, Brunei memiliki beberapa masjid paling indah dan megah di dunia Masjid-masjid di Brunei terkenal dengan keindahan dan keanggunannya Unsur tradisional lampu turist yang berpadu sempurna dalam asetiktur masjid-masjid ini Misalnya, Masjid Omar Ali Saifuddin menggunakan campuran unsur mukol dan melayu Ini memiliki karpet dari Arab Saudi dan lampu gantung dari Inggris Kelima, Sultan Brunei adalah raja pemegang tahta terlama kedua di dunia saat ini Hassanal Bolkiah, Raja Brunei yang berkuasa saat ini naik tahta pada 5 Oktober 1997 Dengan lebih dari 50 tahun pemerintahan Dia adalah raja terlama kedua di dunia saat ini Telah Datuk Elizabeth II dari Inggris Keempat, Hutan hujan Brunei adalah rumah bagi beberapa spesies pelora dan ponai yang paling terancam Macan Dahan Sunda, Bengkantan, Rangkong, Kadala Terbang, Buaya Air Asin, dan lain-lain Adalah beberapa spesies asal waliar paling terkenal di negara ini 3. Brunei memiliki monumen kerayakan miliar barrel minyak yang diproduksi Minyak sangat penting bagi merekonomian Brunei Produksi minyak, bentar, dan gas alam menyumbang 90% dari produk minyak negara Karena minyak darah di sehari Brunei adalah salah satu ladang minyak paling penting di negara itu Pada tahun 1991, sebuah monumen yang disebut monumen miliar barrel dibangun Untuk merayakan reproduksi barrel minyak, miliaran di ladang minyak seri Kedua, arti nama Brunei Menurut histori grafi setempat, saat pertama kali menara di Brunei Awang alam bertetar pria yang kemudian mendirikan Sultan Brunei berseru Barunah yang artinya sudah lah, nama Brunei bersedal dari kedua kata ini Setelah mendirikan dinasinya di Brunei, bertetar berganti nama menjadi Sultan Muhammad Shah Namun nama lengkap negara itu adalah negara Brunei Darussalam Di sini negara berarti negara, dan Darussalam berarti tempat tinggal yang damai Pertama, Brunei merupakan monarki mutlak Sultan Brunei adalah raja mutlak bangsa Ia menjabat sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Keuangan Negara tersebut Dia memiliki otoritas eksekutif penuh dan juga kepala negara Nah, itu fakta-fakta menarik tentang Brunei yang dapat saya berikan ke kamu Semoga bermanfaat ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!